Kalimantan Utara dan Aceh telah memasuki musim hujan. Sedangkan untuk Jabodetabek sendiri baru memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Ia juga menambahkan sebelum mengalami musim hujan, suatu daerah biasanya mengalami masa transisi sekitar satu bulan atau 28 hari. Dan hal ini yang membuat cuaca di pagi sampai siang hari terasa terik panas. Sedangkan pada sore hingga malam hari terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Untuk saat ini BMKG belum dapat memprediksi seberapa besar curah hujan yang akan terjadi. Namun BMKG akan terus memantau pada rain season bulan Januari hingga Februari 2019. Kalau terkait intensitas curah hujan kita belum bisa memantau, karena ini juga baru masuk awal musim hujan. Tapi nanti kita akan memantau jika terutama pada peak-peak rain season, yaitu di bulan Januari hingga Februari 2019. Terkait data curah hujan untuk sementara yang kemarin terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek, itu terpantau di wilayah Bogor itu cukup tinggi curah hujannya. Sekitar 71 mm per hari. Itu cukup sangat lebat. Seperti itu. Yang kemarin kejadian hujan di beberapa wilayah Jabodetabek, nah itu terpantau di kota Bogor. Seperti itu. BMKG juga memprediksi bahwa musim hujan akan terjadi pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dan puncak dari musim hujan itu sendiri akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2019. BMKG juga menghimbau agar masyarakat dapat bersiap-siap dalam menghadapi musim hujan yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah selokan ya. Itu harus diwaspadai karena takutnya ketika ada musim hujan itu masyarakat belum siap. Sampah-sampah masih ada di selokan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua diwaspadai dataran tinggi, tanah longsor. Potensi tanah longsor itu juga harap diwaspadai terutama di daerah-daerah dataran tinggi. Seperti contohnya di daerah Yogyakarta, itu di Wonosari, terus di Banjarnegara. Itu perlu diantisipasi seperti itu. Terus yang kemudian yang ketiga itu terkait yang dataran rendah. Itu banjir bandang. Itu juga harus diwaspadai karena kalau memang musim hujan itu dikhawatirkan nanti terjadi luapan-luapan air sungai yang cukup deras. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.